Pemerintah Provinsi Jambi turun tangan atasi banjir di kota Jambi yang kerap terjadi. Pemerintah siapkan 180 miliar dan bekerja sama dengan Jepang dalam penanganan banjir. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Fadila Agani, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jek TV, Inspirasi Kito. Pemerintah Provinsi Jambi gandeng pemerintah Jepang dalam penanganan banjir di kota Jambi. Pasalnya kota Jambi menjadi daerah rawan banjir jika terjadi hujan turun lebih dari 2 jam. Direncanakan penanganan banjir akan dilakukan dengan pembangunan kolam retensi di kawasan pasar Jambi. Sekitar 180 miliar rupiah bantuan dari Jepang untuk penanganan solusi banjir. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Hadis usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi selasa 28 Mei 2024. Lebih lanjut disampaikan Al-Hadis bahwa pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemkot Jambi akan melakukan pelebaran sungai di kawasan Sipin dan Kota Baru. Dirinya menegaskan persoalan banjir itu harus ditangani secara bersama, sehingga masyarakat tidak lagi terdampak banjir akibat luapan sungai batahari. Banjir Kota Jambi sudah mulai ditangani, diantaranya yang sedang bekerja di sungai Asam. Itu bantuan dari pemerintah Jepang, 180 miliar dana hanya. Itu khusus menangani banjir di pasar Jambi. Yang di wilayah, apa namanya itu, Sipin dan sebagainya, itu juga ditangani oleh banjir di Kota Jambi. Mereka yang kita kerjakan. Artinya adalah, banjir Kota Jambi ini harus ditengahkan sama-sama. Baik itu Pemkot dan juga Pemkot Jambi, dan juga Pusat tertentu. Kenapa? Karena banjir terlalu lama. Kota Jambi selalu direndam banjir setiap hujan lebat turun lebih dari 2 jam. Kondisi itu membuat masyarakat resah karena banjir sampai masuk ke dalam rumah warga. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.